Lego merupakan salah satu mainan yang memiliki bentuk yang terinspirasi dari hal-hal yang ada di dunia nyata maupun film-film. Kalian tau kan nih, kalau ada beberapa hasil karya Lego yang dibikin bagus banget, sampai-sampai orang bingung tuh, gimana caranya hal sebagus itu dibikin dari Lego? Kira-kira apa aja sih tuh? Coba yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng. Lukisan Seorang artis bernama R.T.S. Tolemke menggunakan Lego dengan cara yang sangat unik nih guys. Dia menggunakan Lego-Lego tersebut untuk membuat lukisan-lukisan yang biasanya dibuat menggunakan kanvas dan cat. Bukan cuma gambar biasa aja, tetapi gambar yang dia hasilkan dengan Lego ini merupakan wajah orang-orang guys, yang memiliki detail sangat banyak. Kebayang nggak tuh, kira-kira berapa lama ya untuk nyelesain satu Lego lukisan ini? Mario Bros. Mario Bros. rupakan salah satu karakter paling terkenal yang berasal dari sebuah game. Makanya ngeheran guys, kalau banyak banget jenis game yang dibuat berdasarkan Mario Bros. ini, sampai-sampai dibikinin film juga. Nah, seorang YouTuber bernama Quick Nick ngebuat finger Mario yang segede orang dengan menggunakan kreativitas dia sendiri nih. Dia menggunakan 25 ribu blok Lego untuk menghasilkan Mario Bros. ini, dengan bentuk yang berbeda-beda pastinya. Dan untuk menyelesaikan ini semua, kurang lebih dia membutuhkan waktu 72 jam. Makanya nggak heran deh, kalau hasilnya bisa keren banget kayak begini. Sulap Kalian pasti udah sering kan ngeliat sulap yang diperinkan sama orang biasa. Nah, seorang YouTuber bernama Tony Flow ngereka ulang sulap tersebut, tapi menggunakan Lego kayak begini nih. Dan ternyata, bukan cuma tampak luarnya aja guys yang diperbuat dari Lego. Karena sampai mekanisme yang tersembunyi di balik kotak tersebut, juga ternyata dibuat menggunakan Lego tuh. Charmander Kalau punya figur Charmander, mungkin semua orang bisa beli pake uang. Tapi kalau bikin Charmander dari Lego dengan ukuran seperti ini, pastinya nggak semua orang nih guys punya waktu dan keterampilan untuk memahasilkan yang sempurna kayak begini. Untuk bisa membuat ini, dibutuhkan lebih dari 10.000 Lego yang disusun satu persatu tuh. Kebayang nggak, gimana susahnya? Meskipun emang sih hasilnya itu sama sekali nggak mau ngecewakan. Naga Kalau Lego dipanjang di kamar atau di ruangan, itu mah mungkin kalian udah sering ngeliat nggak sih? Nah, ternyata ada nih guys, Lego berbentuk naga yang dibuat di Disney yang ukurannya itu gede banget. Untuk ngebuat ini, dibutuhkan 170.000 buah blok Lego, makanya nggak heran deh kalau panjangnya itu bisa sampai 9 meter kayak begini nih. Kira-kira dari Lego-Lego tadi ada nggak tuh guys yang kalian pengen coba bikin? Coba ditulis kalau mau komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu ya guys. Jangan lupa juga dong buat like dan share video yang kalian suka. Sampai jangan lupa di subscribe channel ini ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax